Peternak rugi karena disparitas yang menganga, disparitas yang masuk adalah kesenjangan. Industri ayam ini tidak sedang miring atau tidak sedang oleng. Yang oleng adalah di salah satu Prof Mulatno, yaitu peternak, yaitu kawan-kawan kita di sana yang oleng. Perusahaan, terutama perusahaan yang sudah listit di Bursa Efek Indonesia, itu semuanya untung. Bahkan di luar Bursa Efek Jakarta pun untung. Yang kecil pun PT itu untung. Tidak ada yang tidak untung. Yang untung hanya peternak. Sementara konsumen itu kan tidak makan LB, tidak memakan live bird, tidak memakan broiler, tetapi mereka makan daging. Ini yang harus menjadi catatan khusus Pataka, bahwa fokus kita adalah konsumen. Mau harga berapa di konsumen, baru kita tarik balik ke on farm. Karena on farm ini adalah guru yang menjadi tanggung jawab Kementan. Kenapa menjadi tanggung jawab Kementan? Bibit di Kementan, bahan pakan di Kementan, teknis di Kementan. Nah, sedangkan rakyat yang masyarakat jelata, termasuk istri saya ini, kan beli ayam di tukang sayur itu sangat mahal. Jadi, apa yang disampaikan oleh Profesor Satrio tadi, kenapa di USA itu bisa 4,5 tahun stabil, kemudian di Jepang 3,5 tahun stabil, fokus kita adalah konsumen. Daging ayam dan telur ini adalah bapok ting, barang pokok kenting, strategis. Kalau itu disatukan, sama dengan kita taruh di dalam satu basket, itu ketimun sama durian, Pak. Mentimunnya pasti habis, tidak bisa bersaing. Kalau kita mau disatukan, itu mentimun sama durian, maka mentimun supaya tidak hancur, harus diproteksi. Dibalut beberapa lapis, sehingga tidak kegencet oleh durian, kan begitu. Solusi yang sangat-sangat bagus, tadi dari Profesor Mulatno, udah, integrasi horizontal itu yang harus dibesarkan. Katakanlah model bisnisnya, kalau integrasi horizontal ini harus punya GPS, GPS, sehingga dikawinkan antara integrasi vertical dan integrasi horizontal, itu sangat ideal. Bahwa permasalahan Pak Yudi itu adalah akses pasar. Akses pasar, mereka bisa berproduksi kok. Mau jual di atas 20 ribu aja, tak bisa. Ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Satrio. Pak Satrio ingin di pasar itu stabil, tetapi peternak ingin itu tinggi stabil. Loh, padahal itu on-farm dan off-farm itu berbanding lurus. Mari kita berpikir nasional, kasian rakyat itu, rakyat sekarang stunting ada 27%. Apa artinya? 7 juta balita itu stunting, sama dengan penduduk satu Singapur.